Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di Agrikultur Grafting Pada sore hari ini Saya akan Memberikan cara Stek petai Ini jarang dilakukan Orang namun Keberhasilannya itu lebih besar Kenapa saya bilang Keberhasilannya lebih besar karena Stek yang Akan kami lakukan Ini Nanti Seperti ini teman-teman Jadi tanpa menggunakan Cungkup Karena Biasanya ketika Melakukan stek Baik stek durian Petai dan lainnya Itu biasanya ketika Cungkup kita buka Maka secara otomatis Perlahan-lahan Akan layu dan mati Oleh karena itu Ketika kita melakukan Penyetekan Seperti ini Ini Tidak ada Pembukaan Cungkup Jadi tanpa Cungkup Istilahnya Setelah nanti Muncul tunas Biarkan Sampai Akarnya itu Kelihatan Pada posisi Yang kita Tanam Seperti ini Nah langsung saja Akan kita Lakukan Cara Penyetekannya Yang pertama Kita Siapkan Entres Petai Seperti ini Tidak Tidak terlalu Mudah Dan Tidak terlalu Tua Terus Kita Siapkan Kokopit Karena Menggunakan Kokopit Ini Sangat Efektif Untuk Pertumbuhan Akar Itu Lebih Mudah Terus Menggunakan Plastik Tempe Ini kami Gunakan Plastik Tempe Yang sudah Dipotong Sekitar 17-18 cm Atau 20 cm Nah teman-teman Kalau tidak ada Plastik Tempe Boleh Menggunakan Plastik Es Namun Ketika Menggunakan Plastik Es Itu Agak Kecil Jadi Kalau bisa Saya sarankan Menggunakan Plastik Tempe Nah Plastik Tempe Yang sudah Kita Potong Seperti ini Sekitar 17 cm Terus Kita Ikat Jadi Kita Ikat Seperti ini Setelah Kita Ikat Jadi Kita Balik Dari Dalam Nanti Biar Hasilnya Itu Lebih Bagus Jadi Di bawahnya Nanti Rapi Seperti ini Terus Entresnya Kita Potong Kurang Lebih 20 cm Atau Berapa Pokoknya Jangan Kurang Dari 15 cm Kalau Saya Satu Cengkal Biasanya Nah Kita Potong Seperti ini Kita Akan Membuat Tiga Nah Ini Seperti ini Teman-teman Entresnya Jadi Tidak Terlalu Tua Dan Tidak Terlalu Mudah Dan Kondisi Entres Tidak Dalam Trubut Nah Kita Potong Untuk Bagian Bawahnya Nah Nah Kita Potong Miring Seperti ini Tepat Di samping Mata Tunas Nah Ini Kayak ini Kita Potong Nah Miring Seperti ini Terus Ini pun Juga Tepat Saya Ulangi Di Mata Tunas Salon Mata Tunas Nah Seperti ini Kita Akan Membuat Tiga Jadi Lima Sama Yang Sudah Jadi Nah Ini Mata Tunas Di Sini Kita Potong Di Belakang Untuk Atasnya Bebas Nah Setelah Kita Pangkas Seperti Ini Terus Kita Ikat Menggunakan Plastik PE 02 Ini Saya Sarankan Menggunakan PE 02 Seperti ini Karena Ini Elastis Mudah Ditembus Oleh Mata Tunas Setelah Itu Baru Kita Ikat Seperti Ini Untuk Pengikatannya Dari Bawah Ke Atas Nah Seperti Ini Terus Ini Ada Tunas Kita Hidangkan Pokoknya Bersih Ini Bertujuan Untuk Menjaga Kelembaban Batang Yang kita Stake Yang pertama Yang kedua Tanpa Kita Melepas Cungkup Jadi Benar-benar Hidup Karena Saya ulangi Biasanya Stake Walaupun Sudah 2-3 Bulan Ketika Kita Lepas Plastiknya Cungkupnya Mati Nah Seperti ini Kenapa Kita Ikat Dari Bawah Bukan Dari Atas Karena Ketika Dikat Dari Bawah Ada Air Mengalir Dari Atas Itu Air Tidak Akan Masuk Nah Seperti Ini Terus Di Atasnya Ini Kita Naikkan Seperti Ini Baru Kita Ikat Disini Terus Kita Kunci Kita Kunci Seperti Ini Nah Setelah Itu Plastik Yang Tadi Sudah Diikat Ini Kita Isi Menggunakan Kokopit Seperti Ini Kokopit Tidak Terlalu Basah Dan Tidak Terlalu Kering Sedeng Nah Setelah Itu Entres Yang Sudah Kita Lilit Kita Tancapkan Namun Jangan Sampai Kebawah Kira-kira Di Tengahnya Ini Jadi Intinya Tidak Kelihatan Dari Luar Nah Seperti Ini Terus Kita Isi Isi Penuh Sedikit Kita Padat Nah Setelah Penuh Seperti Ini Kita Padatkan Usahakan Posisi Entres Di Tengah Tengah Media Nah Setelah Padat Seperti Ini Baru Kita Ikat Kebanyakan Kita Kurangi Ini Nanti Setelah Tumbuh Tunias Akar Belum Tumbuh Teman-teman Untuk Akarnya Itu Tumbuhnya Lama Sekitar Dua Bulan Kurang Lebih Nah Setelah Tumbuh Akar Pun Itu Belum Ada Jaminan Hidup Kalau Cungkupnya Dilepas Oleh Karena Itu Dengan Stek Seperti Ini Tidak Perlu Membuka Cungkup Nah Baru Kita Potong Terus Untuk Tengahnya Ini Juga Kita Ikat Ini Berfungsi Ingkatan Di Tengah Ini Untuk Memadatkan Kokopit Jadi Kokopit Ini Akan Lebih Padat Ketika Kita Ikat Pada Posisi Tengah Jadi Batang Entres Tidak Akan Goyah Seperti Ini Lalu Kita Potong Nah Hasilnya Akan Seperti Ini Teman Teman Nah Ini Hasilnya Sudah Jadi Jadi Saya Ingatkan Dan Usahakan Plastik Jangan Dilobang Jadi Benar-benar Rapat Sehingga Kelembaban Terjaga Nah Seperti Inilah Cara Stek Pet Semoga Bermanfaat Ini Yang Terbaru Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Setelah Selesai Seperti Ini Kita Letakkan Di Tempat Yang Teduh Tidak Terkena Sinar Matahari Dan Tidak Bergerak Bergerak Jadi Kita Letakkan Seperti Ini Ini Pokoknya Seperti Ini Nah Biarkan Sampai Benar-benar Tumbuh Akar Pati